Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada 500 gram daging, daging sapi ya Ini sudah saya iris-iris kecil-kecil seperti ini dan sudah saya cuci bersih Kemudian 3 siung bawang putih yang sudah saya cincang 3 siung bawang merah juga sudah saya cincang Cabai hijau besar, saya pakai 10 biji 2 cabai merah besar 2 buah tomat hijau Setengah bawang bombay Ini semua sudah saya iris-iris ya seperti ini Garam, gula pasir, lada bubuk, kaldu bubuk atau penyedap Lengkuas, jahe, dan serai yang semua sudah saya geprek ya Daun salam, daun jeruk, kecap manis, minyak goreng untuk menumis bumbu Dan air secukupnya ya Oke teman-teman, mohon dukungannya Jangan lupa subscribe sebagai yang belum Like, komen, dan share Kemudian aktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video saya berikutnya ya Ini saya panaskan minyak goreng untuk menumis bumbu Ini minyak sudah panas, kemudian saya masukkan bawang putih dan bawang merah ya Ini ditumis sampai harum ya, sampai wangi Kemudian masukkan lengkuas, jahe, serai, daun salam, dan daun jeruk Ini sudah mulai harum ya, sudah wangi banget aroma bumbunya Masukkan daging Ini dagingnya ditumis ya sampai nanti berubah warna Dan mengeluarkan sedikit air nanti tentunya Terima kasih telah menonton! Nah ini daging sudah berubah warna dan sudah mengeluarkan sedikit air ya teman-teman Ini belum saya tambahkan air Kemudian masukkan air Ini saya pakai air agak banyak ya Biar nanti dimasak sampai daging empuk dan air menyusut tentunya Masukkan garam, gula pasir, lada bubuk, dan kaldu bubuk Diaduk-aduk agar semua tercampur merata Nah kemudian ini akan saya tutup ya teman-teman Nah ini saya tutup Ini dimasak dengan api yang sedang cenderung kecil ya Nah ini sudah mendidih dan air sudah agak berkurang Ini sudah beberapa saat tadi saya masak Tambahkan kecap Ini akan saya tutup lagi agar bumbu dan kecap Semakin meresap Setelah beberapa saat Kemudian masukkan cabai, tomat, dan bawang bombay Ini memasaknya memang lumayan lama ya Karena saya pakai panci biasa Tidak pakai panci presto Untuk dagingnya Jadi biar sampai empuk Nah ini air sudah menyusut Dan ini daging sudah empuk ya Cabai dan tomat juga bawang bombay sudah layu Jangan lupa koreksi rasa Ini rasanya sudah mantap Sudah enak banget Ini sudah matang ya Untuk tubis daging cabai hijau Matikan kompor Dan siap disajikan ya Ini sudah empuk banget Karena tadi saya memasaknya cukup lama ya Ada satu jam lebih Ini enak banget Dimakan sama nasi anget Untuk lauk makan ya Sama nasi Oke teman-teman Bunda-bunda Remaja putri calon bunda Dan mas-mas yang suka masak Demikian tadi Cara saya memasak Tumis daging cabai hijau ya Terima kasih sudah menonton video ini Sampai selesai Sekali lagi mohon dukungannya Jangan lupa subscribe Sebagi yang belum Like, komen, dan share Kemudian aktifkan tombol lonceng Agar tidak ketinggalan Video saya berikutnya ya Semoga video ini bermanfaat Silahkan dicoba resepnya ya Memasak tumis daging cabai hijau ya Ini enak banget Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax